So, hari ini kita bakalan coba untuk melakukan yang baru Karena disini, di depan kalian, di depan gue juga Ya sama ya, depan kalian, depan gue Ya, oh Kita menyelesaikan wassalam Ada dua produk handphone kekinian yang sangat populer Di kalangan para remaja, para gamers, dan para wanita Dan juga pria eksis di luar sana yang menggunakan media sosial Untuk pamer-pamer Dan handphone di sebelah kanan gue ini ada Aner 8X Yang sudah pernah gue review Kalau misalkan kalian mau lihat, langsung aja cek di channel gue aja Lumayan, nambah view Dan sebelah kiri gue ada OPPO F9 Dimana dari segi harga, ini kisaran 3-4 juta Dan kalau nggak salah, saya ingat gue OPPO F9 itu lebih mahal sedikit Apa banyak? Sedikit Ya nggak tau lah Pokoknya semua harganya itu tergantung paketannya Dan spesifikasi apa yang bakalan diambil Dan disini gue akan membahas secara singkat, padat, dan jelas Menurut versi gue Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, langsung aja Komentar di bawah Di bawah, di bawah, di bawah Jadi gue akan meng-compare kedua handphone ini Menurut pandangan gue, salah satunya dari segi harga Koreksi gue kalau salah Kalian bisa cek aja di link deskripsi di bawah Untuk ngecek harga dari handphonenya Dan seingat gue memang OPPO F9 itu lebih mahal sedikit ya Oke, kita langsung masuk aja ke desainnya Ya disini seperti yang bisa kalian lihat OPPO dan juga Honor 8X ini sedikit ukurannya berbeda ya Di OPPO F9, di atasnya itu cuma ada kamera sama speaker untuk telinga Sedangkan di Honor 8X itu ada speaker untuk telinga, kamera, dan juga sensor ya Sedangkan kalau untuk layar, Honor 8X itu lebih besar daripada OPPO F9 ini Karena untuk ukuran screennya sendiri Lebar untuk Honor 8X itu 6,5 inch Sedangkan untuk OPPO F9 itu adalah 6,3 inch Tapi untuk resolusi mereka sama-sama 1080 x 2340 Dan rasionya itu 19,5 x 9 Jadi kalian lebih milih layar yang lebih besar atau yang lebih kecil Komentar aja di bawah Dan kita bahas desain belakangnya ya Mohon maaf banyak sidik jari saya OPPO F9 disini warnanya kebetulan sama-sama biru Sama Honor 8X gue Dan modelnya dia itu kayak sirip ikan atau diamond ini ya Cukup keren dan disini juga ada gradasi warna Antara hitam dan juga birunya Sedangkan Honor 8X yang udah pernah gue liatin juga Disini dia punya desain unik di belakangnya Kayak ada dua warna gitu Dan ya ini cukup unik dan gue baru liat di hape ini doang By the way sorry kalau misalkan agak sedikit ngeblur ya Oke Jadi karena kebetulan ini hapenya sama-sama biru Kalian lebih suka model yang sirip ikan atau seperti diamond ini Atau model yang ada di Honor 8X Dan by the way ini kerasa banget bedanya ya Dari desain material hapenya Jadi si OPPO F9 ini Dia pake plastik bone glasses body Sedangkan yang Honor 8X ini Dia pake aluminium bone glasses body Jadi aluminium sama plastik Secara logika Honor 8X itu lebih kuat daripada OPPO F9 Kalau misalkan uji tes jatuh mungkin bakal keliatan bedanya Cuman sayang Saya tidak berani tidak mau bermodal Dengan membuang-buang yang sudah saya keluarkan ya Dan kalau misalkan dari segi layar bisa kalian liat Dua-duanya sama-sama bezeless ya Walaupun memang bedanya itu di poninya Yang satu poninya kecil Yang satu poninya besar Oke perbedaan yang selanjutnya adalah Untuk kapasitas baterainya Jadi seperti yang gue bahas di review gue mengenai Honor 8X ini Dia punya kapasitas baterai itu 3750 mAh Ya di video sebelumnya gue nyebutnya mah Penyakit Sedangkan OPPO F9 ini Dia punya kapasitas baterai sebanyak 3500 mAh Untuk jenis baterainya mereka sama-sama lipo Li-strip-po Gue gak tau bacanya Empat belanja Iya Maaf bisa email kali ya lipo Oke selanjutnya kita masuk ke performance-nya ya Jadi dua-duanya ini punya kapasitas 4GB untuk RAM-nya Dan bedanya Honor 8X ini 128GB yang gue pegang Sedangkan OPPO F9 ini yang gue pegang adalah yang 64GB Betul gue hampir lupa Honor 8X ini CPU-nya adalah Kirin 710 Octa-Core Sedangkan OPPO F9 ini Mediatek MT6771 Helio P60 Waduh agak susah ya Nanti gue bakalan coba untuk ngetest gaming experience-nya seperti apa Rasanya kayak gimana So sekarang gue lagi nyobain Mobile Legends di Honor 8X Dan disini semuanya udah bisa di setting high dan juga high frame rate mode Jadi kita bisa dapetin 60fps Dan disini gue gak bakal record lama-lama karena gue bakalan langsung ngasih kesimpulan aja nanti Setelah kelar ya Singkatnya sih gue nyobain di HP Honor 8X ini enak banget sih Sensitivitasnya juga enak banget untuk layar sentuhnya ya Gak ada kendala sama sekali So gue baru nyadar guys Disini layarnya kepotong sama notch ya Jadi di HP ini tuh notch-nya gak bisa kayak Honor 8X dan gue gak suka ada notch-nya Jadi gue ubah ke mode biasa kalau di HP Honor 8X Sedangkan kalau di OPPO ini gak ada fiturnya Jadi gue juga rada risih lihat deh Jadi gambarnya kayak kepotong gitu agak risih aja Untuk gerakannya dia sama-sama bisa high mode frame rate ya Jadi bisa 60fps dan bisa di setting ke high juga Ke settingan mentok Tapi entah kenapa Kalau menurut gue ini ya Entah ini mata gue atau apa ya Kalau misalkan kalian nyoba langsung itu Gambarnya sedikit agak kabur gitu Gak padet Itu yang gue rasain ya Gue gak tau misalkan kalau kalian Nyoba sendiri ya Tapi yang gue liat sih gitu Gambarnya 60fps Tapi kayak rada kabur gitu loh Kita udah masuk ke PUBG Mobile-nya Dan gue cuman ada di training camp aja Dan sedikit yang aneh disini Padahal ini udah gue non-aktifin notch-nya ya Apa gue belum ya Gue cek dulu deh Notch-nya Oke gue lupa belum di-hide notch ya Pantesan kok ada Sudah hilang ya Sudah tidak mengganggu lagi Dan kalau untuk gerakan gak usah ditanya ya Udah enak banget Oke kita udah masuk ke PUBG Mobile-nya ya Biasa ini notch-nya sangat mengganggu untuk gue Dan kalau untuk gerakannya Wow oke udah aman Oke untuk gerakannya aman Oke sedikit agak lag Sedikit banget Kalau ngomong-ngomong ini kalau miring Agak sedikit gelap ya di kamera ya Oh mungkin ini kacanya anti-spy gitu ya Atau gimana ya Mungkin kita ubah sedikit angle-nya Nah Mungkin harusnya tadi juga gini ya Cuman ini emang ngelangin muka gue banget Dan ini untuk gerakannya udah lumayan smooth sih Cuman tadi awal-awal agak sedikit ngelak aja Sebenernya nanti semuanya ada di kesimpulan gue sih Karena gue bakalan nyobain dulu satu game gitu Dan nunggu HP-nya panas Nah disitu baru keliatan tuh Kira-kira HP mana yang lebih baik Karena kalau misalkan udah panas Kerasa banget tuh fps-nya bedanya kayak gimana Selanjutnya kita bakal bahas kamera dari Oppo F9 Dan juga Honor 8X ini Jadi seperti yang bisa kalian lihat disini Model dari Oppo F9 itu mendatar gitu ya Sedangkan dari Honor 8X ini menurun Anjay menurun gak tuh Terus disini juga kameranya pisah Kalau yang Honor Sedangkan yang di Oppo itu nyatu ya Kamera dari Honor 8X ini 20 plus 2 megapiksel Sedangkan dari Oppo F9 ini 16 plus 2 megapiksel Sedangkan untuk kamera depannya Oppo F9 ini 25 megapiksel Dan Honor 8X punya kamera depan 16 megapiksel Jadi kalau misalkan kamera belakang Lebih unggul Honor Kalau kamera depan lebih unggul Oppo Mungkin ini Oppo lebih kayak Ngincer orang-orang yang sering selfie kayak gitu ya Kita bakalan tes kameranya Kira-kira Seperti apa hasilnya Oke untuk foto gue coba Tadi itu hasil dari kamera belakangnya Gue mau coba kamera depannya sekarang Dan itu adalah hasil dari kamera depannya Selanjutnya gue bakal coba untuk membuat video So ini adalah kamera dari Honor 8X Dan ini adalah kamera dari Oppo F9 Menurut kalian lebih bagus yang mana Untuk kamera depannya Ya itu adalah hasil dari tes video Untuk kamera depannya Kita coba tes kamera belakangnya ya Yo 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 Timbalik lagi di channel Terkece terkece Jadi ini adalah Honor 8X Ini adalah Oppo F9 Jadi menurut kalian gimana Untuk kualitas gambarnya Karena gue gak bisa ngeliat Ya mohon maaf Kalau misalkan rada miring-miring gitu guys Ya jadi gue ngambilnya begini guys Ya mohon maaf ini mah ya Jadi tiga begini aneh gak sih Kesimpulan dari gaming experience gue Gue lebih suka ke Honor 8X ya Yang pertama karena Note-nya bisa di-hide Karena gue gak suka yang ada notes-nya Karena itu ganggu banget Kayak layar bersih Tiba-tiba ada cureknya gitu Ya curek gitu Kayak ada yang ngalangin mata itu Kayaknya kurang banget deh Menurut gue Dan di sisi lain juga Ketahanan pada saat Sudah memainkan gamenya Lumayan lama ya Jadi pas udah panas Itu fps-nya lebih stabil Di Honor 8X Sedangkan di Oppo F9 itu Pas udah panas juga Lebih banyak ngelag ketimbang Dari Honor 8X ini Mungkin itu karena Faktor dari GPU turbo-nya yang ada Di Honor 8X Jadi teknologi GPU turbo itu Bisa ngehemat baterai Sebanyak kurang lebih 30% Kalau gak salah Koreksi gue Kalau misalkan gue salah Dan juga bisa meningkatkan Performance dari HP ini Terus muncul pertanyaan Kok bisa performance-nya naik Tapi baterainya hemat Jadi sistem GPU turbo itu Sebenernya Kalau misalkan kita Mainin gamenya itu Game yang Misalkan satu tempat Kayak misalkan Mobile Legends itu satu map Kalau misalkan kita udah pernah Ngelilingin map-nya Otomatis kita udah pernah Ngerender si map-nya kan Jadi nanti Kalau misalkan kita Bolak-balik Dia gak ngerender dua kali Sedangkan Oppo F9 ini Gak pake teknologi GPU turbo Jadi kalau misalkan Bolak-balik ke tempat yang sama Dia tetep bakalan ngerender Berapa kali pun Dia dateng ke tempat tersebut Kalau gak di PUBG Mobile deh Misalkan gue udah pernah Masuk ke satu rumah nih Terus gue keluar rumahnya Terus tiba-tiba Gue lupa ada lootan yang gak keambil Gue balik lagi ke rumah itu Nah itu gak ngerender dua kali Jadi cukup sekali Itu alasannya kenapa Baterainya bisa lebih hemat Jadi kesimpulan secara Keseluruhan Gue tetap memilih Honor 8X Karena gue gamer Gue sangat merekomendasikan Honor 8X ini Ketimbang Oppo F9 Kecuali kamera depannya ya Kalau misalkan kamera depannya Kalian bisa ke Oppo F9 Tapi Kamera belakang Honor 8X Bisa 60 fps Sedangkan Oppo F9 Gak bisa 60 fps Dan untuk baterai juga Tadi Honor 8X Lebih unggul Terus Layar Lebar layar Gue lebih suka yang lebih lebar Layarnya ya Karena Kuku gue panjang-panjang Jadi kalau misalkan layarnya kecil Kuku gue suka nutupin layarnya Gak kelihatan Tapi kalau misalkan Layarnya lebih lebar Lebih leluasa juga ngeliatnya Dan dari desainnya Apalagi materialnya itu Gue demen banget Dia kayak kokoh gitu Tapi F9 juga not bad Untuk segi desainnya Karena itu subjektif banget Kalian suka yang Sisik ikan Atau Model yang Beda Apa sih Sebutannya ini Kayaknya dia punya Dua sisi gitu loh Yaudah intinya Honor 8X ini Lebih banyak keunggulannya Daripada Oppo F9 Dan itu menurut versi gue Kalau misalkan kalian punya pendapat Masing-masing Langsung aja tulis komentar Di bawah Dan kita bisa diskusikan Untuk konten apa Yang menarik Selanjutnya So Gue Mr. Rokto undur diri Bye-bye Oh iya Jangan lupa senyum Hari ini Iya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya